Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Beliau punya jiwa besar, kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan, dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ya inilah manusia, manusia. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak selalu suka melihat Indonesia rusuh. Prabowo yang diakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ketujuh nanti. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mengatakan yang benar-benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Dan karena itulah saya mendukung beliau, dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kalau Kapten Keseberasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita uji dan harus kita akui. Jangan kita mau, mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan, dan pemimpinnya dicemuhkan. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Menyatakan musli tidak percaya pada kewimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI No. 6, Respirasi MPR, Respirasi 2001, tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya menjadi saksi, saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus seluruh dunia fanik, beliau ambil risiko itu, itu leadership, itu kepimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya adalah general, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengembang tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Menyuruhkan kepada segenap hati Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkuruk keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif. Saya mengakui itu, dan saya hormat semua Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track. Kami dengan sekolah kebenaran hati, betul-betul kami memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami-kami semua daerah Indonesia yang sekarang kebang kepis menghadapi tekanan-tekanan yang berat. Dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. People power itu yang memperlopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. People power! People power! People power! People power! People power! People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Jokowi people power! Jokowi people power! Jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, nakut-nakut pemerintah, semua itu ada mekanismenya, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gerantung di Moras! Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. Kemudian, seharga kita coba di Jokowi. Lebih sejam terang, lebih aman, dan lebih sehat dengan situasi kondisi negara kita. Kita coba, ini orang Sulu yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsirkan. Mungkin memang perlu dilengsirkan. Karena ada mekanismenya, teriaknya seperti itu. Kalau ada unsur pidana, laporkan ke polisi. Ini pesta demokrasi. Kita ingin negeri kita makin baik, dan tentu saja harus ada perubahan yang berdasar. Yang penumpin negeri ini, kita ingin pemimpin negeri kita yang lebih baik dan bisa bertanggung jawab. Yang selama ini. Dengan teguh, buang bayi, mungkin kita akan banyak lagi untuk beberapa asuriasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tentu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersama-sama bersatu padu hadir di tempat ini untuk menyampaikan hak konstitusi. Saya yakin yang memasang sepando itu bukan dari Pemkot, betul? Ibran itu cukup urusi medjet Abu Sayyid Raja, kan gitu? Nggak mungkin dia kebikiran urus people power. Bahwa keadaan kehidupan barbangsa dan bersegara di bawah Presiden Roko Widodo semakin rosak. Memang diperlukan sebuah people power. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, super control untuk NKR ini. Jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Menyampaikan kesalahan untuk kemaduan negeri dan bangsa Indonesia, betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, saya kira sudah menjadi hal yang biasa dan tidak aneh lagi ya ketika seorang Amin Rais menyerang Presiden Jokowi. Karena seingat saya guys, kalau tidak salah serangan-serangan Amin Rais kepada Presiden Jokowi ini sudah dimulai sejak Pilpres 2014 yang lalu sampai sekarang guys. Entahlah sebenarnya apa maksud dan tujuannya, saya juga kurang tahu guys. Kenapa kemudian orang ini sangat benci sekali kepada Presiden Jokowi. Padahal setahu saya Presiden Jokowi sampai saat ini tidak pernah menanggapi dan membalas segala bentuk serangannya. Bahkan sekalipun terkadang Amin Rais sering melontarkan kata-kata kasar kepada Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi tidak pernah membalas hal itu. Saya rasa hal itu guys adalah bentuk dari rasa hormat Presiden Jokowi kepada Amin Rais sebagai tokoh senior. Dan baru-baru ini lagi-lagi Amin Rais membuat ulah di mana dia menyerukan people power. Dia mengatakan bahwa people power adalah amanat undang-undang dasar 1945. Dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya. Kemudian Amin Rais menyerukan dan mengajak rakyat untuk melakukan people power. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Sekali lagi guys pertanyaan saya adalah kenapa sih tingkat kebencian Amin Rais kepada Presiden Jokowi tersebut begitu tinggi? Ada apa dan apa sebenarnya yang diinginkan? Yuk bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini guys. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.